oke what's up guys kembali lagi bersama saya sandi design story gaming disini saya akan main mencoba salah satu combo yang saya lihat dari tiktok kalau nggak salah atau dari itu yaitu combo nya itu dia itu campuran ya ada apa namanya jungle kemudian ada triple kick dan juga ada tendangan ini combo nya ini keren ya saya lihat kalau orangnya ini dia jago dia pakai dia itu dikombinasikan dengan salah satu bug lah atau bleed di mode pommel ya jadi ketika musuhnya itu jatuh tapi masih bisa di pommel jadi keren lah mainnya estetik dia dan juga dengan combo seperti ini jadi kita bisa menggunakan variasi g3 bawa kotak dan lain sebagainya itu untuk freestyle jadi combo ini sangat cocok untuk kalian yang senang freestyle tapi terus terang saya yang dulu main di rental yang main biasa-biasa aja ketika melihat gameplay seperti ini memang keren sih kelihatannya tapi ketika dicoba ternyata susah guys ya butuh timing dan juga harus sering main lah ya sedangkan saya sekarang udah jarang main jadi susah untuk mencobanya tapi gak masalah saya akan coba dan saya akan supil dulu beberapa kombonya setelah saya analisa ya jadi tekniknya itu disini itu dia menggunakan sugar game combo floating butterfly dan sticking bee atau bahkan dia menggunakannya langsung dari floating butterfly jadi satu disini kosong ya nah ini ya ini boleh kalian gunakan yang biasa aja gak harus yang godly ya artinya gak harus yang model api ya dan disini kalian bisa variasikan nah ini tendangan ketika nanti musuh itu naik ya kan menggunakan roket uppercut ya saya lebih suka menggunakan roket uppercut soalnya kenapa lebih tinggi jadi ketika naik kalian bisa langsung rolling sobat jadi langsung kalian menentangin atau step back kick ya untuk combo yang seperti saya belasikan kemarin apa movement speed movement pergerakan yang biasa digunakan oleh pro player ya kemudian ada high cross kick juga bisa untuk mementalkan musuh tapi harus ke dalam keadaan fusing dan juga ketika dia ada di udara nah mungkin saya akan coba disini saya menggunakan cheat god hand infinity biar lebih enak gak mbak ya oke kita coba disini kita coba oke kita menggunakan nice jumpsuit supaya jangan cepat musuh nah jadi seperti itu kita pentalin ada satu pro player di endingnya itu dia mentah-mentahin musuh kan nah combo nya itu seperti ini guys kalian coba lihat mudah-mudahan bisa ya nah 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 jadi ketika karena health drop itu ada masih tanda bulat pambang itu nah ketika itu kalian harus cepat mencetnya jadi butuh timing lah coba satu dua tiga empat empat nah kan gak dapet emang susah guys ya sekali lagi saya sambil menjelaskan ya lebih susah lagi jadi ya jadi kita coba gak apa-apa tiga empat 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 Oke Oke, ga dapet lagi Susah guys ya Oke Aduh Tidak, bukan gitu 3, 4, 5 Baru jatuh sini Oke Harus cepet deh emang ya 1, 2, 3, 4, 5 Baru pusing dulu dia Aduh, dari udara pusing ya Salah, salah Biarin dulu 1, 2, 3, 4, 5 Oke Aduh, terlalu cepet Oke, kita gunakan movement speed yang Ini saya lebih berguna, sebenernya ya Kayak ini Nah, pakai menghindar, silahkan ini Nah, ini kita menghindar, cepet Nah Salah banget Oke Oke Kita coba lagi Tadi Tadi sempat ya, saya bisa ya Karena sambil ngomong lebih susah gini Guys Aduh, susah banget Ntar, lalu Biarin 1, 2, 3, 4, 5 Aduh, susah ya Pokoknya benih teng, gitu, langsung, langsung, langsung cepet Nah, susah emang Aduh, mati ya Aduh, mati ya Oke Mungkin disini saya akan mencoba untuk diem Ya, supaya lebih fokus menjelaskannya Dan ketika dapat momennya, nanti saya jelaskan Intinya, ketika kalian menggunakan hell drop Soalnya pagi Teng, gitu kan, bunyi kayak Teng, gitu di Efek soundnya Itu Kalian harus cepet pencet bullet Biar dapat momennya Karena emang susah ya Jadi, kita coba lagi sekali Aduh, terlalu cepat Terlalu cepat Terlalu cepat, ya Aduh, susah, susah, bentar Biar bisa Aduh Terlalu cepat Terlalu cepat Nah, itu dapat gasnya Nah, kayak gitu ya Jadi, bisa kalian lihat ya, tadi Jadi, keren dia ya Kalau kalian bisa menggunakan combo itu Dan kalian dapat berbiasa jadi estetik dia mainnya Gak Tapi, emang susah ya Butuh pengalaman lah ya Nah, kan Susah dia, emang Jadi, sering main lah kalian Selanjutnya, udah jarang main ya Jadi, susah banget Oh, kan Susah dia Oh, kan Susah dia Nah, itu jadi Emang harus dapet healnya Teng, ya Itu kayak bunyi dia di estet itu lah Odelnya ya Jadi, dia model god hand Model devil hand maksudnya Nah, harus Harus dapet memang timingnya Bungi teng, ya Emang harus sering main kalian Kalau mau dapet timingnya itu ya Jadi, keren dia Apa namanya Estetik lah ya Nah, jadi harus bunyi Teng gitu Nah, itu dapet dah ya Nah, ini saya baru main cuma 30 menit lah kan Kurang ya Udah mulai dapet nih timingnya ya Apalagi kalian kalau sering main Masih jago kalian Menggunakan Variasi ini ya Nah, kan Oke Kita tenang aja Nah Jadi gitu guys Itu salah satu Tumuh keren lah ya Yang saya lihat Dan saya analisa Dari pro player Yang saya tonton di Youtube Atau tiktok lupa saya Jadi, emang Kalau kalian main god hand ini Kalau kalian ingin pro Itu butuh Timing dan feel Jadi, butuh Jam Terbang yang panjang Gitu ya Nah, kebetulan saya Udah jarang main Tapi, berdasarkan pengalaman saya dulu Main lama di game PS2 Di rental Jadi, saya cukup Tahu lah Mengerti lah gitu Sedikit ya teman-teman Jadi, sharing-sharing aja lah Saya juga gak mau ngajarin Atau gimana Menurut saya sih Dalam game itu Tidak ada yang ngajarin Dan lain sebagainya Kita sama-sama menghibur Sesama teman aja ya Gitu Kalau main game ya kan Jadi, emang Kombo yang tadi tuh Mungkin teman-teman bisa screenshot Nanti kalau mau main Atau mungkin penasaran Kok bisa sih seperti itu Nah, jadi seperti ini Kombo yang dia pakai ya Kurang lebih seperti ini lah gitu Jadi, emang bener-bener Harus di timing mainannya Oke, mungkin segitu aja Video yang bisa saya berikan Terkait kombo estetik ya Mudah-mudahan Video ini dapat menghibur Dan bisa Merimind masa indah Atau kenangan indah kalian Di rental PS2 ya kan Hujan-hujan Main PS sambil makan Ni nikmat luar biasa Sekian dari saya Itu aja video dari Sun Story Gaming See you at next video Bye-bye And Jangan lupa subscribe Thank you guys Ciao